Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo, mengaku pernah menjadi jurukampanye atau jurukam Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Presiden Jokowi Dodo. Hal ini ia sampaikan saat berpedato di acara Rapat Kerja Nasional atau RAKERNAS 16, Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia atau APEXI di Gedung Apor Hills Convention Hall, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 13 Juli 2023. Ia menyebut hingga hari ini hubungan ia dan kedua tokoh itu baik-baik saja. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau. Ketika Mega Prabowo, kami kalah. Pada saat kemudian harus bertanding, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dua kali saya menjadi jurukamnya Pak Jokowi dan menang. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Bahkan videonya Pak Prabowo ngangkat tangan saya dan kami bercanda. Sebelumnya, ia meminta masyarakat untuk tidak terlalu tegang dalam menyambut agenda pemilu 2024 mendatang. Ia mengimbau agar setiap kepala daerah bisa memberikan pandangan kepada masyarakat agar tidak terpecah hanya karena berbeda pilihan. Genjar pun ingin pemilu yang aman dan jangan sampai, kabar bohong membuat perpecahan. Menurutnya, jangan sampai hanya karena perebutan posisi di pemilu 2024, stabilitas keamanan terganggu, perekonomian tidak stabil, hingga cita-cita Indonesia menjadi negara maju di 2045 akan sirna. Terima kasih telah menonton!